di episode sebelumnya momi berhasil panen kompos dari kompos bag kompos bag yang momi pakai ini 200 liter dan ketika panen itu banyak sekali satu karung gede teman-teman alhamdulillah semuanya berupa tanah kompos yang subur sekali gembur sekali padahal awalnya momi tidak pernah memasukkan tanah kecuali ya tanah yang kemasukan di akar-akar tanaman ya alhamdulillah hasilnya itu bagus banget dan hari ini momi mau memperbaiki kompos bag momi bukan dijait sih sebenarnya udah bolong digigit tikus cuman ini masih bisa dipakai dengan cara disikat supaya perkatnya itu bisa nempel kembali dan bisa dipergunakan kembali teman-teman kalau ada yang ngomong dan biasanya pasti nanti ada yang komentar aduh momi kenapa nggak pakai sarung tangan nanti kotor nanti banyak penyakit bibit penyakit masuk ke tubuh momi karena momi itu apa-apa itu kalau pakai tanah itu lebih bahagia aku menyentuh tanah ini tuh membuat perasaanku tuh bahagianya luar biasa dan momi yang meyakini bahwa tubuh manusia itu adalah sekumpulan bakteri yang berjalan ketimbang sekumpulan sel ya bagaimana tidak karena jumlah bakteri kita itu 10 kali lipat dari jumlah sel tubuh kita sendiri jadi why? why? kenapa kita harus takut memegang ini dengan tangan kita sendiri bahkan di islam pun kalau misalnya tidak ada air kalau kita misalnya mau berwudu wudunya pakai tanah yang baik dan tanah yang suci dan momi sangat meyakini kompos seperti ini adalah tanah yang sangat baik dan suci insyaallah momi itu bener-bener bahagia teman-teman ya kalian tahu kan kalau bahagia itu adalah resep nomor satu kesehatan jadi nggak mempan teman-teman karena momi sangat-sangat percaya yang membuat orang cacingan itu bukan cacing tanah seperti ini bukan, bukan, bukan itu tapi adalah nutrisi yang sehari-harinya kamu makan terus gaya hidup yang kita jalani sehari-hari kalau gaya hidup yang kita jalani itu sehari-harinya tidak sehat penuh dengan makanan junk food, gorengan setiap hari tapi sering begadang, sering marah-marah ya, sering stres seperti itu nah, kalian nggak usah megang tanah aja pasti bisa sakit ya sakit yang katanya disebabkan oleh tanah itu apa cacingan anak cacingan percaya deh itu pasti karena malnutrisi sering kan ada berita anak, seorang anak perutnya gendut itu penuh cacing momi yakin itu karena malnutrisi ya, bukan karena dia mainan tanah bukan, bukan karena itu momi percaya itu ya teman-teman itu prinsip momi kalian boleh ikut, kalian boleh momi nggak ngajak-ngajak ya Masya Allah Allahu Akbar momi berhasil panen segini banyaknya teman-teman ini ya ada 200 liter ya ini sesuai dengan ukuran si kompos bag itu padahal kompos bag itu dibiarkan bener-bener dibiarkan dan sempat rusak dan jadi nggak pernah diisi lagi sampah jadi kubiarkan aja sampai turun-turun permukaannya ternyata hasil panennya parah banget loh teman-teman Masya Allah apalagi yang itu nanti panennya mungkin jalan-jalan dua karung ya soalnya itu yang diisi terus-menerus sama momi selama yang ininya rusak kemarin itu Masya Allah momi tuh saking senengnya ya panen kompos momi tuh sampai nelpon akung nelpon papahnya momi untuk ngeliatin hasil kompos momi dan akung tuh juga seneng banget makin semangat kita membuat kompos teman-teman aduh seneng banget Masya Allah dari sini tuh momi belajar banget teman-teman bahwa semua makhluk hidup itu dari tanah dan akan kembali lagi menjadi tanah ini bukti nyatanya teman-teman Masya Allah tuh teman-teman ada tikus tadi ada dua momi ngelempar nasi tadi teman-teman disitu nah tikusnya ini pesta nasi sedangkan disitu ada bayam Brazil itu kemangi itu cabai bayangin teman-teman padahal tikus itu pasti bakal apa ya ganggu gitu loh bayam Brazil itu kan kesukaannya ya kalau kemangi mungkin dia gak doyan sama apa wangi-wanginya itu nah tapi cabai nah itu dia ada dua kan nah tapi dia cabai biasanya ganggu teman-teman ya tapi ini gak ganggu kenapa karena dia kenyang ya jadi antara kucing sama tikus tuh pokoknya bisa ngabisin sampah masakan jadi jangan pernah jadi kalau menurut momi misalnya tikus tuh mengganggu banget sama kebun kalian pilih salah satu matikan tikusnya atau kenyangkan tikusnya gitu ya bisa juga lindungin tanaman kalian dengan jaring-jaring tapi kan repot ya masa tiap tanaman ditutup kain jaring itu repot bahkan ada kain yang dirobek sama tikusnya saking tikusnya kelaparan jadi menurut momi sih kenyangin aja tikusnya dengan sampah masakan kalian gitu terutama ya atau cara lainnya adalah usir tikusnya dengan memelihara kucing-kucing liar seperti misalnya kalian rajin ngasih makan kucing-kucing liar maka kucing liar itu akan melindungi kebun kalian dari serangan tikus ini lanjut tanggal 19 besok harinya 19 Agustus 2021 nah kemarin kita gak sempat nyikat nah hari ini baru mau nyikat ini kasih air aja teman-teman ya dicuci oke momi cuci dulu ya teman-teman sampai dia bersih nah ini udah disikat ya seperti inilah antara bersih dan tidak bersih nah jadi kita rekatkan lagi udah susah ini karena ada kamera di depan ya beginilah resiko vloggers ya walaupun kerjaan lagi gak bisa pake kamera ya tetep aja di kamerain ya namanya juga pejuang pejuang konten ya ya ini kan biar kalian bisa belajar juga sama momi ya bagaimana cara bismillah semoga dia merekat lagi nah ini yang bolong digigit tikus gak apa-apa lah malah ngasih lubang untuk oksigen masuk ya gak apa-apa lah momi gak takut sama tikus oke nanti kita bener-benerin lagi nih jangan sampai ada yang berlibet gini oke seperti ini ya nah kompos bag siap untuk dipasang kembali ya oke teman-teman ini sudah ditegakkan kembali alhamdulillah ya mau hujan lagi di perakhiran cuaca di handphone momi juga menunjukkan dia ih lucu oh ciplokan yang momi tanem yang momi pindahin ke bawah sini ada buahnya nih wuuu padahal ini gak pernah disiram yang dibawah ini aku iseng aja ingat kan teman-teman ini dinding yang sebelumnya pernah ditanemin sama bunga telang tapi bunga telangnya akhirnya merambatnya ke tiang-tiang listrik akhirnya gak gak dibolehin sama suami lagi untuk menanam bunga telang di area sini takutnya merambat kemana-mana tapi ini lihat deh ada beligo tumbuh nih ada bunga telang liar nanti akan aku iniin ini talas ya talas wuh anakan talas udah banyak teman-teman tuh ada berapa tuh udah kemana-mana dia dia ini kemana-mana ya padahal induknya disini tuh anaknya kemana-mana larinya kemana-mana alhamdulillah ya nah ini lengkuasnya udah kayak gini ih lucu wow pisang barangannya teman-teman lihat sudah ada anakannya wey alhamdulillah dan ini lengkuasnya tuh lengkuasnya udah kayak gini ih alhamdulillah udah kayak gini dia inget kan momi tinggalin tiga batang sekarang udah ini lagi udah tumbuh lagi udah tinggi lagi alhamdulillah nah ini ngapain nih ngapain nih dia beli 5 liter es krim nih guys parah loh ini bapaknya nih anaknya udah dijaga ya pake sayur buah eee dia mesen sendiri es krim 5 liter parah banget nih bapaknya nih laf band selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cabai yang ini ada dua dalam satu pot ini potnya agak gede gak pake planter bag dia pot beli di Ace Hardware 60 liter kalau gak salah tuh udah mulai rame lagi cabai-cabainya guys dia tinggi gitu tanamannya tuh ya cabainya udah mulai rame masya Allah yang sebelah sini juga ini teman-teman ini hasil panen kita beberapa hari ini beri alhamdulillah gak nyangka momi masya Allah punya pohon beri bisa panen sebanyak ini ya pengennya mas besok-besok lebih banyak lagi jadi gak rebutan antara anak-anak dan emaknya selama ini emaknya gak sempat makan untuk anaknya semua teman-teman masya Allah Allahu Akbar alhamdulillah jadi bagi kalian yang tinggal di dataran rendah kalau mau makan beri lebih baik nanam beginian ya mul beri lebih gampang dan lebih cocok untuk dataran rendah yang panas ini 22 Agustus 2021 tuh liat teman-teman momi tuh habis mulung sampah-sampah daun kering dan juga tadi diantarin juga banyak yang diantarin sama tetangga momi daun-daun kering ini tuh liat udah menumpuk karena aku mau ngisi kompos bag lagi nanti sore kita mau mulung lagi kulit nanas jadi sebagai sampah nitrogennya biar cepat penuh tuh yang 200 liter yang ini masih agak kosong jadi baru sedikit sekali karena kan habis dipanen nah itu segede ini nih hasil kompos dari kompos bag 200 liter itu alhamdulillah banget ini lagi didiemin lagi supaya lebih terurai lagi ya dan aku tuh udah capek-capek nyampe rumah habis capek-capek mulung terus bau bau surga teman-teman bau apakah itu ini biar tikus gak masuk ini pake kardus jadi biar tikusnya gak masuk lewat bawah ini bau surga ini bau apakah itu liat anak momi lagi ngapain ini si kak kimi lagi ngapain tuh liat bau kopi jadi inilah minuman peningkat imun kita ketika weekend ketika sabtu minggu ya kak ya dia loh yang selalu buatin untuk mominya dia baik banget masya Allah minum dalgona coffee buatan kak kimi dong krak sistem imun ya kimi ini ya hehehehe wah kok bisa kental banget ini tungan si ininya si caramel dimix agak lama waduh oh my god ini harus diaduk dulu ya guys kalau dalgona coffee ini mami ngecemplung ngecemplung apanya sendoknya hehehehe sendoknya kecil gak bisa untuk ngaduk ngaduknya pake ini pake yang si sedotan besinya kali wuuh enak banget ya andai kan ini minuman kesehatan aku mau minum ini 3 kali sehari guys tapi green smoothie juga gak kalah enak kok yang hari senin sampe jumat kita minum itu ya kalau ada alpukat ya tuh kita buat kalau ada alpukat kalau gak ada ya kita makan buah aja pas sore hari 23 Agustus 2021 halo teman-teman semua ini langitnya itu kurang cerah teman-teman tuh liat ya ini kan pagi-pagi hari kayak apa sih berkabut-kabut gitu kirain kemarin mau hujan nah kita mau panen-panen lagi nih hari ini ya dan kita liat ini tuh yang di samping dinding ini wuuh liat ya Masya Allah udah mulai subur dan udah mulai bisa dipanen ya ini apa teman-teman ini pakcoy ya pakcoy benihnya daily farm momi juga jual silahkan kalau kalian mau order benihnya hehehe momi nih sekalian promosi ya iyalah masa ya iya dong tuh alhamdulillah ya ini agak terlalu rapet harusnya kan jangan terlalu rapet jadi biar satu individu itu berkembang dengan leluasa pakcoynya kalau ini agak-agak terlalu rapet teman-teman walaupun sebagian udah ada yang dipindahin sedikit maklum keterbatasan lahan dan nafsu menanam sangatlah besar hehehe jadi seperti ini di empet-empetin dah nah ini kita update-update dulu ya nah di bawahnya pakcoy ada kucai kucainya juga subur-subur banget ini gak akan dibiarkan subur karena selalu ada yang menanti momi mau bibit kucai yaudah jadi aku gak pernah biarkan dia sampai penuh banget ya sekali subur pasti nanti ada yang beli gitu teman-teman ya dan di bawah kucai ada capsicum italiano lucunya yang dua ini yang di belakang barrel penampung air hujan ya kena matahari tapi kan matahari pagi disana tuh nah itu matahari pagi disana dia ngumpet dulu di belakang drum tapi ini jadinya agak lebih panjang ya pohonnya lebih panjang mungkin mencari matahari dan buahnya juga panjang-panjang tuh gak terlalu rame buahnya tapi sekalinya berbuah tuh panjang apa maksudnya lebih gede dibandingkan temannya nah ini bahkan cuma tiga ya yang lain kan lebih dari tiga banyak tapi ini panjang lumayan tuh buahnya kan lihat lihat ini teman-teman masya Allah sekali buahnya ya masya Allah masya Allah nah ini juga yang kedua ini juga tuh buahnya itu yang terbesar yang pernah momi punya tuh cepsicium italiano ya tuh buahnya yang terbesar yang pernah momi punya yang terpanjang walaupun gak lebih panjang lagi dari pas pertama kali beli di toko yang di toko itu jauh lebih panjang lagi segini mungkin dia dibiarin hanya satu pohon satu buah ya jadi sampai panjang seperti itu gak apa-apa lah nah ini adalah pembibitan kali-kali yang momi mau jualin sebenarnya ya sebenarnya kenapa sih gak momi aja yang nanam abisnya aku tuh gak tega ya banyak sekali anakan kale yang tumbuh di sekujur pohon kale yang sudah tua jadi momi gak tega untuk panen untuk dimakan kalau udah anakan itu ya pasti momi potek terus momi setek gitu ya momi kembangkan menjadi individu yang baru kalau ini pak choy nah ini pisahan dari yang tadi talang air hujan tadi ya nah momi gak tega akhirnya jadi momi jadikan aja momi tanam dan akhirnya nanti dijual gitu ya kalau berlebih dijual teman-teman nah ini ada kale red rubble aduh cantik banget masya Allah ini momi lagi kembangin dulu ya momi mau ngeliat ciri-ciri kale red rubble itu kayak gimana gitu ya tuh ini basil rubin red rubin cantik banget disini ada seledri ya seledri aku perlu banyak karena suamiku suka banget seledri ya nasi goreng seledri ini kale red rubble gitu cantik banget ya masya Allah eksotik banget ini seledri lagi ini kale curly ini seledri lagi ya tuh ini anak-anakan kale nero semua di bawah ya dan teman-temanku ini kenapa kunyitku ya kunyit ini adalah berumur 11 bulan eh 11 bulan iya iya 10 bulan 10 bulan maaf ya jadi 2 bulan lagi dia umurnya 1 tahun dan aku tuh gak pernah punya kunyit gak subur kayak gini biasanya masih daunnya hijau-hijau ini kenapa teman-teman jadi mom itu sebenarnya penasaran di dalam nanti aja deh nanti potnya akan dipakai untuk menanam tomat jadi sekalian aku mau bongkar apakah di dalamnya tuh gak ada umbinya atau gimana ya kok bentuknya begini gitu ya setahun eh 2 bulan lagi ini setahun jadi aku tiap bulan November mom itu panen dan selalu dari hasil panen satu buahnya ditanam lagi nah ini kayak gini ini tanaman ubi momi nanti akan ada video tersendiri subur ya jadi momi disaranin sama mbak siapa aduh kok lupa lagi sih mbak Fanny ya ya itu yang panen ubi cuma dari 15 liter aja banyak dia ubinya makanya aku mau nurutin dia katanya gak usah terlalu sering disiram momi oke deh ya kita lihat aja bagaimana nah terus ini cabenya juga oh nanti jangan cabenya dulu ya ubi-ubi aja dulu ubi itu aku punya 3 pot ya yang ini yang 30 liter ya dibiarkan dulu sama sama nanam bareng sama buah labu madu sama labu madu labu madunya tapi gak tau kenapa ini labu madunya kok kayak apa tuh kering-kering gitu padahal biasanya kering-kering gini tuh kalo udah punya buah ini aja belum keluar buah loh tapi udah kering-kering gini gak ngerti deh kenapa tuh malah kuning lagi ya gak tau deh kenapa ya ya semoga aja hasilnya dikasih ke ubi ubinya bisa berkembang ini cuman dua ini nyetek dua doang disini dan momi tuh punya bayam merah yang tumbuh sendiri udah sebongsor ini udah setinggi momi temen-temen batangnya itu udah segede ini tuh liat tuh tuh batang bayam bisa seperti ini ya jadi jangan salah bayam itu kan benihnya kecil-kecil sekali tapi sekalinya kamu biarkan satu individu merajalela ini batangnya bisa segede ini temen-temen aku biarin aja supaya dia ini nanti menghasilkan biji ini kayaknya sih udah ya biarin aja lah lebih kering lagi ya ini bijinya nanti kumpulin bisa dikasih ke temen yang membutuhkan bayam merah itu tersebar dimana-mana liat ya tuh ini kalo gak momi cabut-cabutin ya dia merajalela nanti aku makan ini biasa dimakan mentah sama momi di salad dan sekarang kita membahas cabai boleh ya nah ini cabai tuh yang di potalang tuh liat temen-temen akhirnya bisa merah-merah semua gitu ya buahnya nanti kita panen alhamdulillah jadi di potalang yang cuma ukuran seperti ini bisa nanam tiga ya cabai pada saat musim kemarau sangat telah subur buahnya matang sempurna semua jadi kita harus punya planning untuk menanam ke depannya pokoknya tiap bulan Maret atau April ya itu kita mulai menanam menyemai cabai ya ini juga yang paling subur nih udah mulai merah-merah semua juga ya nah ini kalo misalnya cabai itu misalnya sudah menghasilkan buah tuh biasanya dia kayak nah kayak gini nih temen-temen kondisinya daunnya melengkung-melengkung terus kayak mati kayak udah gak timbul daun-daun baru tapi lihatlah nah di bagian bawahnya mulai muncul daun-daun baru ya regenerasi dia temen-temen ya jadi kalo misalnya ini sudah dipanen semua nanti mungkin momi mau potong kali ya atau dibiarin aja aku mau lihat ah gak usah dipangkas dibiarin aja bisa gak sih membiarkan ini nanti regenerasi ya oh iya di bawah pot talang cabai ini momi punya herbs kecintaan favorit berikutnya yaitu adalah wansui wansui alias daun koriander alias daun ketumbar masya Allah ini ini mahal loh temen-temen ini mahal ini kalo di supermarket kalian lihat aja sekilo itu 90 ribuan jadi herbs paling mahal itu disini di Jakarta tepatnya ya momi tinggal Jakarta Timur ini 90 ribuan sekilo ya ya gak dijual sekilo sih di supermarket ya dijualnya paling 250 gram seperti itu masya Allah awalnya aku benci ini baunya aneh banget kayak kepik namun ketika tau ada resep ayam koriander nanti momi kapan-kapan posting resepnya ini juga lagi buat videonya ayam ketumbar enak sekali masya Allah anak-anak momi itu suka banget masya Allah eh enak banget udah pokoknya ini kutanam pakcoy di tengah-tengahnya ini nah ini gak tau kenapa ini yang satu ini agak varigata daunnya ya gitu biasanya sih momi buang yang varigatanya nanti gak dipake masak sih tuh di bawah sini kale-kale semua ini asal nancep aja nih aku tuh gak tega beneran nanti kalau udah survive baru aku pisah-pisahin ke polybag-polybag kecil kayak gini untuk dijualin ya ini stack-stack kalenya dan temen-temen momi itu mau kabarin kalau misalnya di kebun momi ini banyak sekali ciplukan liar yang momi biarkan sengaja tumbuh dari pot-pot bekas tuh liat tuh bentar lagi aku mau panen ciplukan banyak nih karena momi perlu banget untuk salat momi ini kan sehat segar ya tanaman yang bener-bener cuman dilempar apalagi ini tumbuh liar dilempar sama biji-bijinya dari burung-burung liar yang berterbangan disini itu tumbuh sendiri insya Allah ini ini sangat sehat karena dia bener-bener sesuai dengan kondisi tanah disini bahkan tumbuh sendiri ya kan gak diapapain aja dia survive gitu nah ini insya Allah ini nutrisinya tinggi sekali ya dan momi tuh punya satu tanaman zucchini akhirnya punya juga zucchini tuh susah sekali di lokasi momi ya jadi bukan karena benihnya yang jelek atau gimana tapi karena ya susah aja sih zucchini gak tau kenapa ya mungkin bukan daerahnya yang bisa untuk ditanamin zucchini gitu atau gimana ya tapi dulu momi pernah panen sempat tahun yang lalu makanya momi mau coba lagi tapi sayangnya cuma satu ya tumbuhnya ya dan ini cabai-cabai momi cabai rawitnya udah mulai subur lagi masya Allah yang nanti akan di apa di review juga ini karena Allah tentu karena izin Allah dan momi pernah memasukkan apa namanya gedebok pisang kering di bawah tanahnya ya dikubur di bawah tanahnya insya Allah ini subur ya dan ini cabai rawit lagi juga tuh liat ya ini udah mulai buah-buahnya ini bakal rame nih temen-temen dengan buah ya daunnya juga seger banget insya Allah ini subur sekali nanti ke depannya ya tuh ini belum dipangkas padahal ini tadi mau dipotong eh udah ada buahnya banyak tiga oh ya sayang yaudah biarin aja dah serah lu dah ini nah ini adalah bu madunya juga ini buah kedua loh ini padahal cuman dari steknya dan ini buah buah kedua ya gak nyangka juga padahal tadinya mau dicabut ternyata ada juga dan ciplukan lagi tumbuh di bawahnya ya ada ciplukan lagi temen-temen itu juga ada labu madu temen-temen tuh mom itu seneng banget tuh akhirnya nih para-paranya tuh kepake cuman pake labu madu doang dan gak semuanya padahal kalo ditanemin markisa bisa kepake semuanya ya temen-temen tapi ternyata ya kepake untuk gelayut-gelayut manjahnya si labu madu masya Allah nah pot yang ini sebenarnya belum ada tanemannya belum kepake tapi dalamnya tuh udah mau dimasukin apa namanya kepala ikan di dalam itu semoga sudah terurai sekarang nanti akan dipakai untuk tomat nah itu dia temen-temen jadi aku sekarang memanfaatkan atap atap yang di atas talang hujan ini tuh di atas pak choy nah itu aku taruh pot-pot pembibitan tomat beef stick nah itu dia tomat ya tomat tuh agak susah tapi ya sudah lah ya aku mau tanem itu karena kebetulan lagi buat semiklopedia video semiklopedia tomat beef stick ya Nomi punya kale purple scarlet kale scarlet ini cuantik sekali masya Allah sayangnya cuman punya satu Momi pengen banget sih punya agak banyakan gitu ya sama kale red trouble pengen sih jadi kalo supaya kalian juga gak bosen gitu ya pemandangannya kale nero semua nih Momi karena apa karena kale nero tuh paling banyak kale nero laci nata tuh paling banyak menghasilkan anakan makanya aku suka banget memperbanyak dia tuh liat ini kale black magic aja cuman kayak satu dua pelit ngasih anak dia ya ini kale black magic nah kalo kale nero tuh aduh liat ini ya ini dia ya bener-bener hmm royal sekali ya menghasilkan anakan yang terus diperbanyak juga jadi sumber rejeki juga untuk Momi karena Momi jualin juga ya setelah jadi tumbuh agak gede gitu dijualin baru nah kale purple ini juga pengen banget sih coba kamu menghasilkan anakan gitu loh tapi dia tidak ada anakan belum ada anakan gitu ya sama dengan kale apa ini red russian ini juga pelit menghasilkan anakan tapi ada tapi sedikit gitu loh nah ini aja udah setinggi ini tuh masih kuntet aja nih anakannya gak berkembang-kembang kalo pas masih masuk musim hujan tuh baru dia agak lumayan banyak lah anakannya ya gitu nah ini kale retrable yang Momi tanam di 15 liter aduh cantik banget ya gak sih temen-temen Masya Allah gak sabar liat kamu gedean dikit lagi ya Masya Allah ini mana sih tanggalannya udah Momi cabut ya cantik banget kan temen-temen daunnya itu Masya Allah ya ini ditanam sama kemangi ini nanti kemanginya dijadikan bumbu kering dicabut aja kalo udah gede ini Momi lagi seneng buat bumbu kemangi daun kering jadi tinggal tabur ketika butuh nah ini yang di atas kandang tuh ada capsicum italiano tuh liat ini di 5 liter doang ini juga di 15 liter udah mulai banyak buahnya ya Masya Allah Alhamdulillah Allah kalian inget ya kalo ini nih ini tuh dulu sakit gitu banyak banget epitnya tapi aku biarin aja ya gak pernah nganggep epit semut itu musuh di kebun Momi gak kenal hama temen-temen jadi Momi gak pernah menganggap mereka musuh nah di bawah kandang ini ada oh itu kale ya aku taruh juga kale pokoknya dioptimalkan lahannya ya itu cabe ya ini anakan-anakan kale juga oh itu dia uh seledri kalo di bawah di bawah gitu ya agak ya agak-agak teduh gak teduh juga sih kalo misalnya mataharinya udah terik juga kena juga matahari tapi dia di bawah ya posisinya di bawah tuh di bawah kandang nah tapi subur banget ya Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Momi seneng banget Momi perlu kamu banyak banget seledri karena kalo buat nasi goreng seledri satu orang aja butuh 8 atau sampai 10 lembar seledri jadi aku perlu banyak ya kita mau panen dulu daun-daun tuanya tuh panennya dirobek gitu temen-temen bukan daun yang paling bawah tapi daun yang keliatan sudah tua warnanya ya bukan daun yang paling bawah seperti memanen kale ya yang paling bawah Alhamdulillah Selamat menikmati Alhamdulillah Kalau yang bawah-bawah Udah agak kekuningan Ini dibuang aja Kalau di media yang lebih besar Media tanam yang lebih besar Pot yang lebih leluasa Ini bisa tahan 8 bulanan Sama kayak terong berarti ya Jadi dia lama-lama Makin memanjang lehernya Sama kayak kale teman-teman Tapi gak tau Kalau pak coy Kayaknya gak bisa di-stack deh Ini kalau kalian nanya Karena momi ini pagi-pagi Hari Senin pula Emang momi enak-enakan panen di atas ini Terus anaknya sekolah online tuh Gak ada yang ngurusin Apa gimana Padahal momi ke atas tadi tuh Mereka masih tidur teman-teman Karena hari ini Kita gak olahraga keluar Karena biasanya Wah ini panjang banget nih Gede nih Wih mantep Hari ini gak jalan kaki Karena gak lari pagi Karena anak tuh Kalau misalnya hari Senin tuh Banyak banget lesnya Les online Semua online dah Ya jaman online Teman-teman Olahraga aja online Lucu banget ngeliat Anak tes olahraga aja online Aneh banget ya X-school basket online Ya kayaknya basket gak ada X-school futsal tuh disuruh gurunya Tempo hari disuruh ikut ngurus Jadi pengurus Apa namanya X-school Biar nilainya nanti ada pengaruh lah Ke Aduh Ke PPDB Tapi aneh banget Masa online futsal Ya gitu Jadi kembali lagi Tadi siapa yang ngurusin anaknya Siapa yang ngebangunin anaknya Ya momi kan punya suami teman-teman Anaknya masih punya bapak Nah ya bapaknya lah yang bangunin Jadi suami momi itu mendukung momi banget Jadi youtuber lah istilahnya ya Mendukung momi banget Jadi ya dia Kalau momi sibuk di atas ini Dia yang bangunin anak-anak Ya dia yang Ngasih tugas anak-anak Harus begini harus begitu Itu dia semua teman-teman Alhamdulillah Suami momi itu galak Tapi baik teman-teman Uh galaknya mah galak banget Pokoknya kalau momi minta sesuatu Ngomongnya tuh gak duluan Yang penting gak duluan Padahal sama dalam hati Akhirnya diturutin Lama-lama diturutin Apa yang momi mau Masya Allah Alhamdulillah Teman-teman ini Ya ampun Aku baru nyadar Ini usia sebulan Tapi udah cakep-cakep banget ya Makanya kalau untuk pemula Sayur pakcoy ini Bener-bener dianjurin Karena dia sebulan aja Kalau misalnya petani konvensional Ini kan langsung dicabut Gak dipetik-petik lagi Jadi gak tumbuh-tumbuh lagi Langsung dipanen semuanya Ini sebulan udah bisa sebesar ini Dan kalau kalian ingat Ini nih ditanam dengan Media tanam yang bekas Nanam selada merah waktu itu Ingat kan Selada merahnya digunting Tidak dicabut Jadi akarnya selada merah itu Membusuk disini Dan akan menjadi Makanan mikroba Yang ada di tanah sini Sehingga menjadi nutrisi Untuk tanaman berikutnya Teman-teman Padahal waktu itu Langsung disemai loh Disamping akar selada Yang masih menancap Di tanah ini Tuh lihat Subur banget kan Selamat menikmati Alhamdulillah Umi mau cabutin bayang merahnya Yang tumbuh liar ini Biar cap sicumnya Bisa lebih lega Ini tumbuh di cap sicum Tuh buahnya Ini yang cabai Di vegetable planter bed Ini kayaknya Mau jadi buah semua Yang di atas Ini tinggi banget pohonnya Terus juga disini keliatannya subur banget Banyak bakal bunganya Udah ada yang jadi buah Kalau ini jadi buah semua Masya Allah nih teman-teman Ini juga udah jadi buah semua Padahal tinggi Masya Allah Masya Allah Subur banget Masya Allah Alhamdulillah Tuh ini yang cabai Yang udah tua-tuanya nih Di bawah sini Jadi cabai barunya banyak di atas nanti Alhamdulillah Ini mau mi cabutin dulu ya Takut patah pohonnya teman-teman Jangan di intip dulu ya Tuh ini cabai di 3 liter doang Padahal teman-teman Lumayan lah buahnya tuh Ada berapa nih Satu, dua, tiga, empat Kayaknya sebelumnya udah pernah dipanen deh Udah sampe lembut dia Ketuaan di pohon Udah lah dipanen aja semua Jangan dihantung dan oke teman-teman ini hasil panen kita Masya Allah Alhamdulillah terima kasih ya Allah Alhamdulillah tidak ada yang bisa mendeskripsikan kebahagiaan momi hari ini teman-teman aku bahagia banget selamat menikmati selamat menikmati